Pemirsa BKPSDM Tanjung Jabung Barat setiap tahunnya terus menemukan ASN di lingkup Pemkap Tanjung Jabung Barat yang mengajukan perceraian. Hal ini terbukti sepanjang tahun 2022 ini terdapat 13 ASN yang mengajukan perceraian yang rata-rata dikarenakan faktor penyebab perceraian ini dikarenakan perselingkuhan. Perceraian di kalangan ASN hingga saat ini selalu terjadi. Diketahui pada tahun 2022 ini terdapat 13 ASN di lingkup Pemkap Tanjung Jabung Barat mengajukan perceraian. Sedangkan di tahun 2021 lalu terdapat 13 orang ASN yang telah bercerai. Kabit PSIK BKPSDM Tanjung Jabung Barat Ridwan menjelaskan rata-rata ASN mengajukan perceraian karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga ASN tersebut mengajukan perceraian. Dikatakannya para ASN yang ingin mengajukan perceraian ini harus melalui prosedur yang harus dilalui lewat BKPSDM. Salah satunya harus dimediasi terlebih dahulu oleh tim khusus dari BKPSDM sehingga didapat proses untuk bercerai atau telah ada surat izin dari BKPSDM. Diakwiri Duan setiap tahunnya kasus perceraian di kalangan ASN tidak ada yang bisa dimediasi. Bahkan ia juga mengatakan bahwa rata-rata hasil mediasi ASN pasti tidak menemui titik terang atau pasti bercerai dan putus ingkrah di pengadilan agama. Untuk perceraian di Tanjung Jambung Barat PNSDM itu setelah kami melakukan perekapan hampir memasuki Desember itu hampir 13 orang. Kalau di BKPSDM ya rata-rata ketidakharmonisan, ketidakcocokan, sering terjadinya pertangkaran, sering meninggalkan pasangan. Nah yang tidak semua pasangan itu PNS, nah yang ada kerja swasta. Ridwan menambahkan jika dibandingkan dari tahun ke tahun, kasus ASN cerai justru cenderung menurun. Sebab pada data tahun 2020 terdapat 16 ASN yang bercerai, 2021 13 ASN bercerai, dan 2022 terdapat 13 ASN bercerai. Selain itu rata-rata ASN yang mengajukan perceraian di usia 30 hingga 50 tahun.